Bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan lebih dari satu, Allah dan lainnya termasuk di dalamnya adalah meyakini Isa al-Masih adalah anak Tuhan, anak Allah atau Tuhan, Isa sebagai Tuhan Maka orang-orang tersebut menurut Al-Quran adalah kafir dan musyrik Hal ini didasarkan kepada Al-Ma'idah ayat 72, 73 dan At-Tawbah ayat 30 Islam mengajarkan bahwa Allah Ta'ala hanya satu, Tauhid Berdasarkan surat Al-Ikhlas, saya kira semuanya udah hafal Yang keenam, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubuhat Syubuhat itu samar-samar Samar-samar masih ada ketercampuran antara yang hak dan batil Antara Tauhid dan syirid Dalam hal ini termasuk yang syubuhat itu adalah menghadiri upacara natalan bersama Upacara natalan bersama Kalau ibadahnya jelas bukan hanya syubuhat tapi haram kita menghadiri dan mengikutinya Tapi ada undangan acara natal bersama di dalamnya katanya sudah ada ibadahnya Hanya kumpul-kumpul di hari natal Maka itu termasuk kategori syubuhat Syubuhat adalah samar-samar Begitu juga adalah mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani Itu juga kategori syubuhat Memang larangan pastinya tidak ada Tetapi terkandung orang yang mengucapkan selamat itu berarti menghargai Suaranya Pak Samsul Suaranya Halo suara Pak Oh ya Sedikit banyak masuk disitu Itu masuk La a'budu ma' ta'budun La a'budu ma' ta'budun Jadi Masuk kepada keyakinan orang lain Maka disitu syubuhat Katakanlah syubuhat Kalau masuk betul berarti ya haram Bukan hanya syubuhat Oleh karena itu majlis tarcih berpendapat Berpendapat bahwa mengucapkan selamat hari natal dapat digolongkan pada poin yang syubuhat Yaitu syubuhat Jadi samar-samar Untuk itu supaya tidak dilaksanakan Supaya tidak dilaksanakan Artinya berarti harus ditinggalkan Itu titipan pertanyaan tadi pagi Kemudian berikutnya kita akan bicara tentang Hukum menjama kosor antara sholat jumat Dan sholat asar Ini kan terjadi banyak perbedaan pandangan disini Boleh dan tidaknya Karena kalau jama' itu berarti Adanya hanya Luhur dengan asar Atau maghrib dengan isya' Nah ini Kita bepergiannya hari jumat Hari jumat adanya sholat jumat Atau sholat duhur bagi yang tidak jumatan Nah suatu ketika kita Bermusafir atau melakukan shafar Kemudian kita berhenti di suatu tempat Yang disitu ada masjidnya Masjid itu sedang melaksanakan sholat Jumat Apakah kita kemudian Tidak bergabung sholat jumat Atau bagaimana Karena Banyak yang mengatakan Namanya jama' itu ya Duhur dengan asar Maghrib dengan isya' Bukan sholat jumat Bukan sholat jumat Ini yang jadi masalah Maka kemudian ini Kemarin di dalam munas tarjih Termasuk sesuatu yang Dibahas Sebagai bagian dari Apa namanya Pengembangan putusan tarjih Pengembangan putusan tarjih Nah jadi Dalam pembahasan disebutkan Ada beberapa pandangan ya Dalam yang dicatat oleh Majelis Tarjih Yang pertama bahwa Tidak ada laporan Yang bersifat eksplisit Artinya dalam Riwayat-riwayat ya Tidak ada Riwayat yang bersifat eksplisit Dari generasi Sohabat Dalam formula hadis Dalam bentuk hadis Bahwa Rasulullah S.A.W. Pernah melakukan Jama' Sholat jumat Dengan asar Demikian pula Tidak ada Riwayat Atau tidak ada Laporan Bahwa Rasul Melarang Para sahabat Melakukannya Sehingga Dalam kondisi Ketiadaan Dalil ini Maka Harus Dilakukan Istihad Istihad Dalam arti Memahami Dalil-dalil Yang ada Sehingga Diketahui Hukum Yang sebenarnya Bagaimana Meskipun Rasul Tidak melakukan Tapi juga Tidak pernah Melarang Tidak ada Larangan Tentang hal tersebut Itu adalah Sesuatu yang Perlu digali Hukumnya Jadi Tidak mungkin Menghindari Istihad Karena hal tersebut Memang Tidak ada Dalilnya Tapi Sesuatu Perbuatan Yang Sudah banyak Dilakukan oleh Umat Islam Kalau tidak Ditelusuri Dalil-dalilnya Hujahnya Maka Akan menjadi Masalah Yang kedua Pertimbangan Yang kedua Bagi orang Yang melakukan Perjalanan Atau Safar Sebenarnya Mendapatkan Ruhsoh Untuk Tidak Menunaikan Sholat Jumat Sehingga Ia dapat Mengganti Sholat Jumat Tersebut Dengan Sholat Duhur Tersebut Disimpulkan Dari Dua Dalil Jadi Dalil Yang ada Adalah Orang Yang Safar Itu Diberikan Ruhsoh Tidak Melaksanakan Sholat Jumat Tetapi Dia Mengganti Dengan Sholat Duhur Karena Sholat Duhur Maka Kemudian Bisa Dilakukan Jama' Dengan Asar Karena Dalam Keadaan Safar Maka Jama' Sekaligus Kosor Jama' Kosornya Adalah Duhur Dengan Asar Itu Berdasarkan Riwayat Riwayat Tadi Contohnya Adalah Riwayat Itu Contohnya Adalah Dari Umar Bin Khotob Diriwatkan Oleh Bukhari Muslim Umar Bin Khotob Dalam Riwayat Bukhari Muslim Yaitu Hadis Hadis Nabi Ini Terjadi Ketika Haji Wadah Terjadi Haji Wadah Dimana Rasulullah Sallallahu Sallam Bersama Para Umat Islam Waktu itu Melaksanakan Wukuf Di Arafah Dan Wukuf Di Arafah Itu Bertepatan Dengan Hari Jum'at Bertepatan Dengan Maka Karena Masa Haji Dalam Keadaan Haji Dan Itu Juga Bisa Disebut Sebagai Masa Maksifar Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Bersama Umat Islam Yang Melaksanakan Hadjatul Wadah Itu Haji Wadah Itu Tidak Melaksanakan Sholat Jum'at Tetapi Beliau Melaksanakan Sholat Duhur Sholat Duhur Dalam Keadaan Safar Di Padang Arafah Mengkosornya Dan Sekaligus Menjamaknya Dengan Asar Juga Kosor Jadi Jama Kosor Duhur Asar Di Hari Jum'at Pada Pada Saat Di Padang Arafah Yang Di antaranya Setelah Apa namanya Adhan Duhur Atau Sebelum Ada khutbah Arafah Dulu Mana di dalam khutbah Arafah Itu turun Ayat Yang Sebagai Ayat Yang terakhir Yaitu Surat Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Al-Yawma Atmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Waraditu Lakum Islama Jadi Ini Jelas Di Sini Kalau Kenapa Adan Safar Ini Memang Ketulang Yang Ketika Safar Dan Ini Kaitannya Dengan Haji Haji Itu Memang Mulai Tanggal Di Buku Arafah Tanggal Sepuluh Nanti Pada Hari Jumro Akobah Atau Hari Nahar Tanggal Sebelas Itu Juga Jamarat Itu Memang Tidak Ada Solat Jumat Di Sana Tidak Ada Solat Jumat Itu Tidak Ada Solat Jumat Nya Mungkin Hukum Safar Karena Semua Jumat Haji Dihukumi Sebagai Hukum Safar Tetapi Untuk Tanggal Sepuluh Sebelas Dua 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 Safar Tetapi Safar Dalam Tanda Petit Namanya Safar Nazil Di Bumi Mina Nazil Itu Berhenti Safar Tapi Dalam Keadaan Berhenti Maka Solatnya Tidak Dijama Tapi Solatnya Hanya Dikosor Kosor Karena Dalam Keadaan Safar Tidak Dijama Karena Dia Berhenti Tidak Dalam Perjalanannya Langsung Sehingga Bisa Mengikuti Solat Sesuai Waktunya Tapi Selalu Dikosor Terutama Tentu Adalah Solat Solat Yang Jumlahnya Empat Jadi Disini Beberapa Suwayat Di dalam Hadis itu Memang Disebutkan Nabi Dan Para Sahabat Tidak Melaksanakan Solat Luhur Di Padang Arofah Kekepatan Dengan Hari Jumat Jadi Melaksanakan Solat Jumat Maksud Saya Tapi Melaksanakan Solat Duhur Yang Dijama Dengan Asar Secara Kosor Dan Itu Dijama Takdim Dilaksanakan Solatnya Setelah Khutbah Arofah Setelah Khutbah Arofah Atau Khutbah Hukum Berdasarkan Apa Namanya Galil Dal Yang Menunjukkan Bahwa Solat Jumat Adalah Pengganti Dari Solat Juhur Dan Solat Juhur Adalah Pengganti Solat Jumat Di Hari Jumat Solat Juhur Adalah Pengganti Solat Jumat Di Hari Jumat Begitu Solat Juhur Adalah Pengganti Solat Juhur Di Hari Jumat Maka Ada Yang Berpendapat Berpandangan Bahwa Menjam Solat Jumat Dan Solat Asar Ada Ada Yang Membolehkan Ada Yang Pendapat Yang Membolehkan Yang Kedua Ada Pendapat Yang Tidak Membolehkan Yang Membolehkan Ini Diantaranya Adalah Pendapat Madhab Maliki Kemudian Jika Sebagian Pendapat Madhab Shafi'i Pendapat Madhab Maliki Ditemukan Dalam Kitab-Kitab Mereka Diantaranya Adalah Syarah Al-Kharashi Wahasyatul Adwi Dan Juga Kitab Al-Manhu Al-Jalil Kemudian Kalau Pendapat Madhab Madhab Shafi'i Terdapat Di Dalam Kitabnya Yaitu Majumuh Syarah Al-Muhazzab Dan Juga Kitab Asna Al-Matalib Jadi Disitu Apa Namanya Boleh Menjamak Jumat Dengan Sar Alasannya Karena Tidak ada Nas Yang Melarang Kemudian Juga Karena Terjadinya Itihad Wakti Jadi Kesatuan Waktu Antara Jumat Dan Duhur Jadi Sholat Jumat Dan Sholat Duhur Itu Dalam Satu Waktu Dan Bagi Orang Yang Tidak Sholat Bagi Orang Yang Sholat Jumat Maka Tidak Tidak Ada Sholat Duhur Baginya Dan Bagi Orang Yang Tidak Bisa Melaksanakan Sholat Jumat Bisa Diganti Dengan Sholat Luhur Dengan Alasan Begitu Ada Itihad Wakti Maka Membolehkan Untuk Apa Namanya Menjamah Antara Jumat Dan Kemudian Yang Kedua Pendapat Yang Tidak Membolehkan Yang Tidak Membolehkan Ini Diantaranya Adalah Madhab Hambali Seperti Di Dalam Kitabnya Yaitu Ulama Hambali Yaitu Mansur Bin Yunus Kitabnya Berjudul Kasyaf Al-Kina An Madni Al-Iqna Jadi Beliau Berpendapat Sebaliknya Dari Madhab-Madhab Yang Tadi Salat Jumat Tidak Boleh Dijamah Dengan Salat Asar Mereka Berdalil Mereka Memiliki Dalil Antara Lain Atau Memiliki Alasan Antara Lain Tidak Ada Nas Yang Mengatur Sebagaimana Kaidah Pada Dasarnya Dalam Bidang Ibadah Adalah Dilarang Kecuali Ada Dalil Karena Tidak Ada Dalil Dan Itu Urusan Ibadah Kita Tidak Melaksanakan Jama' Jumat Dengan Asar Ini Menurut Pendapat Imam Madhab Yang Kedua Tidak Bisa Salat Jumat Dikiaskan Dengan Salat Duhur Seperti Kaidah La Kiyas Afili Ibadah Tidak Ada Kiyas Dalam Urusan Ibadah Tidak Ada Analog Dalam Urusan Ibadah Jumat Jumat Adalah Salat Yang Tersendiri Hukumnya Berbeda Dengan Duhur Ini Alasan Yang Ketiga Sehingga Tidak Bisa Disandingkan Yang Satu Dengan Yang Lainya Yang Keempat Apabila Turun Hujan Turun Hujan Yang Ada Di Dalamnya Ada Masyakoh Pada Masa Nabi Namun Tidak Ada Riwayat Yang Menjelaskan Bahwa Nabi Menjama Antara Asar Dengan Jumat Padahal Biasanya Kalau Terjadi Hujan Nabi Menjama Salat Salat Yang Bisa Dijama Misalnya Pas Juhur Hujan Nabi Menjama Di motor Begitu Juga Apa Namanya Salat Maghrib Kemudian Hujan Maka Nabi Menjama Dengan Isya Pada Suatu Jumat Nabi Seperti Dipisahkan Oleh Al-Arabi Al-Arabi Nabi Melaksanakan Salat Jumat Kemudian Meminta Mereka Meminta Agar Nabi Berdoa Memohon Hujan Setelah Berdoa Kemudian Turun Hujan Sampai Jumat Berikutnya Seminggu Penuh Hujan Jika Jama Antara Asat Dan Cuma Dibolehkan Tentu Riwayat Tentang Itu Akan Ada Tapi Ternyata Tidak Ada Jadi Itu Apa Namanya Dua Pendapat Yang Saling Berbeda Satu Membolehkan Satu Tidak Membolehkan Nah Sekarang Bagaimana Mempertemukan Dua Pendapat Tersebut Berhadapan Dengan Dua Pendapat Tersebut Yaitu Yang Membolehkan Dan Yang Tidak Membolehkan Sikap Majlis Tarjih Dan Tajedid Yaitu Merojihkan Pendapat Yang Pertamanya Memuatkan Pendapat Yang Pertama Yaitu Pendapat Yang Membolehkan Sholat Jumat Dijama Dengan Sholat Asar Berdasarkan Pertimbangan Adanya Sebuah Dalil Yang Dapat Digunakan Yang Pertama Adalah Keumuman Dalil Tentang Dibulihkannya Jama' Di Waktu Safar Seperti Yang Dijelaskan Dalai Ibn Abbas Dalam Hadis Siwat Ahmad Ala Uhaddisukum An Salati Rasul Allah Sallallam Fi Safar Kala Kul Kul Nabala Kala Kana Iza Zaghat Asyams Fi Mangzilati Fi Mangzilhi Jama'a Bain Duhri Wal Asri Qabla Ayyarkab Wa Iza Lam Yazik Wa Iza Lam Tazik Lahu Fi Mangzilhi Sara Hatta Iza Hanat Al-Asru Nazala Fajama'a Bain Duhri Wal Wa Iza Hanat Al-Magrib Fi Mangzilhi Jama'a Bain Huma Wabayna Bain Hawa Bain Al-Ishat Wa Iza Lam Takhir Fi Mangzilhi Rafibah Hatta Halat Isya Nazala Fajama'a Bain Ini Hadis Ibn Abbas ini dalil umum tentang bolehnya menjama' ketika safar tapi ini juga sekaligus teknis menjama' sebenarnya ini bicara teknis menjama' gimana cara teknisnya menjama' teknis untuk jama' takdim dan takhir itu tidak asal-asalan disini bisa menjadi landasan untuk teknis bagaimana kita melaksanakan jama' takdim atau jama' takhir misalnya Pak Soleh Amini pergi ke Surabaya berangkat dari Gemolong atau Kalijambe ketika dari Kalijambe sudah masuk waktu duhur mau berangkat sudah masuk waktu duhur maka laksanakanlah sholat duhur dan asar jama' takdim di rumahnya itu kalau kita berangkatnya sudah masuk duhur maka kita jama' takdim duhur dan asar di rumah karena masih di rumah jama' nya jama' tam duhur nya 4 asar nya 4 karena belum safar belum mulai safar tapi kalau Pak Soni itu berangkatnya jam 11 berarti sekitar setengah jam sebelum masuk duhur maka berangkatlah jalan jalan kalau pakai kendaraan pribadi nanti diperkirakan di suatu tempat sudah masuk asar sudah masuk asar atau mungkin lebih waktu asar tidak perlu jauh mepet maghrib berhentilah di suatu tempat untuk melaksanakan sholat jama' luhur dan asar secara kosor takhir takhir jadi takhir dan takdim itu ada teknisnya teknisnya kalau kita berangkatnya sudah masuk sholat yang pertama maka kita sholat jama' takdim di tempat keberangkatan tapi kalau kita berangkatnya belum masuk waktu sholat maka kita jalan saja kemudian jama'nya dilaksanakan bisa di tempat tujuan atau di tempat pemberhentian kita dalam perjalanan dirasa waktu sholat berikutnya sudah sampai sudah masuk dan kita perlu istirahat maka kita melaksanakan sholat jama' takhir takdim dan takhir urutannya sama takdim dan takhir urutannya sama yaitu tetap sholat yang terdahulu didahulukan sholat yang kemudian diakhirkan artinya zuhur dulu baru asar baik itu takdim maupun takhir itu sama kecuali kecuali apabila kita akan melaksanakan sholat jama' takhir kita berhenti di suatu masjid berhenti kita bertepatan dengan waktu asar di masjid itu sedang sholat asar imam bersama jama' sedang sholat asar maka kita bergabung sholat asar bersama imam selesai sholat asar bersama imam maka kita berdiri lagi untuk sholat duhurnya itu terkecuali seperti itu terkecuali maka kita bergabung dengan jama'ah kita tidak menyendiri tapi kalau kita mampir di sebuah masjid atau di suatu tempat tidak ada jama'ah lain kita sholat sendiri atau jama'ah dengan kombongan sendiri maka kita tetap urut duhur dulu baru asar maghrib dulu baru isyaf jadi ini sekaligus teknisnya tapi juga sekaligus sebagai dalil umum bahwa safar boleh menjama'ah nah boleh menjama'ah maka termasuk yang itihad wakti yang satu waktu duhur dan jumat pun boleh di jama'ah yang kedua keumuman dalil tentang sholat kosor saat safar jadi kosornya juga boleh kalau jumatnya kan sudah otomatis dua rekaat maka enggak dikosor lagi jadi kosornya yang asar menjadi dua rekaat sudah jelas ya kemudian juga prinsip apa takfif wattaisir prinsip beragama itu dalam kondisi masyakoh dalam kondisi kesulitan karena perjalanan adalah dengan takfif memberi keringanan wattaisir memberi kemudahan itu prinsip di dalam islam seperti itu yuri dubikumul yusra wala yuri dubikumul nusra jadi maka dari pandangan-pandangan itu majlis tarjih memilih pendapat atau merojihkan pendapat yang membolehkan tetapi khusus untuk jama khusus untuk jama jumat dan asar hanya bisa dilaksanakan untuk sholat jama kosor takdim saja kalau takhir tidak bisa jadi tidak bisa sholat duhurnya diuntur waktu asar tidak bisa jadi sholat jama jamatnya itu kita jam jumatnya bergabung dengan jamaat yang lain di masjid kemudian kita mendirikan sholat asar secara kosor mungkin sendiri atau mungkin rombongan kita atau dengan orang lain yang sama-sama melaksanakan jamaat kosor juga jadi jadi hanya bisa untuk jama jumat dan asar kosor hanya bisa dilaksanakan jama kosor takdim maka kalau kita berangkat mungkin jam 10 jam 11 sebelum mati jumat dan kita akan laksanakan jama di waktu asar nanti di tempat pemberhentian atau di tempat tujuan akhir perjalanan kita maka ketika kita jamat akhir bukan lagi jumat dan asar tapi adalah luhur dan asar luhur dan asar jadi sholat jamat di hari jumat itu bisa dua hal kalau takdim berarti jamatnya jumat dan asar kalau takdir adalah jamatnya luhur dan asar ini pandangan majistat salah satu pendapat begitu pandangan memperkuat pendapat yang membolehkan tapi boleh juga seandainya kita memang karena ada rusuh orang yang berpergian tidak dibolehkan tidak melaksanakan sholat jumat tapi melaksanakan sholat duhur maka artinya di situ meskipun majlis tarjif menguatkan pendapat yang membolehkan sholat jumat dan asar di jamat tetapi tetap juga membolehkan juga di jumat itu tidak melaksanakan jumatan tapi melaksanakan sholat duhur terutama apabila dalam perjalanan kita tidak bisa bergabung dengan jumat di sebuah masjid maka kita kalau sholat sendiri maka kita sholat lagi tapi sholat duhur jadi ada dua alfantib yang pertama bisa di jamat antara jumat dan asar jamat kosor dan itu hanya taktim kemudian bisa juga kita melaksanakan tidak jumatan tapi kita sholat duhur tapi kecuali kalau kita berada di masjid dan di masjid itu sedang ada jumatan maka kita bergabung sholat jumat kemudian di jamat dengan masyarakat ini apa namanya pandangan masjid takcih dan ini menjadi keputusan dalam munas yang terakhir kemarin jadi ini menjadi kemantapan kita telah dikaji-kaji dikaji dalih-dalihnya seperti itu dan juga pendapat para ulama madhaib juga seperti itu akhirnya majelis takcih memilih pendapat yang membolehkan dengan memilih pendapat membolehkan maka ada beberapa alternatif pelaksanaan kalau kita safar di hari jumat alternatif yang pertama kita tetap melaksanakan sholat jumat dengan catatan kita berada di tempat yang ada sholat jumatnya kita bergabung kemudian selesai sholat jumat kita melaksanakan asar secara kosor yang kedua kita tetap bisa melaksanakan dengan sholat juhur jadi tidak jumatan karena kita dalam perjalanan dalam perjalanan dirusuh untuk tidak melaksanakan sholat jumat seperti yang dilaksanakan oleh nabi dan sahabat ketika safar pelaksanaan haji baik itu di hari hukufnya di hari di minah tanggal 10 11 12 sampai 13 kalau diantaranya itu ada hari jumat maka para jemaah itu tidak melaksanakan sholat jumat tapi melaksanakan sholat buhur di kosor berhenti maka tidak di jemaah selama berada di ini barangkali untuk yang masalah yang pertama atau masalah yang kedua karena tadi ada tambahannya kemudian yang ketiga ini sisa yang belum dibahas dana zakat untuk korban bencana ini terkait dengan pikir kebencanaan kan di dalam dalil surat atau bahayat 60 kita semuanya mengenal bahwa zakat has sodakot yang bermakna zakat di dalam atau bahayat diperuntukkan kepada delapan asnaf yaitu orang-orang fakir orang-orang miskin orang yang menjadi pedugas pengum di zakat pengelola zakat amil orang yang baru masuk Islam mu'alaf orang-orang yang ditundukkan hatinya untuk menerima Islam menwafir rekop orang yang apa namanya membutuhkan kemerdekaan atau buddha sekarang benda gak ada perbudakan perlu dimerdekaan kemerdekaan buddha salah satunya dengan wang zakat orang-orang yang terbelit hutang ini betul-betul terbelit hutang bukan pengusaha bukan pedagang kemudian pinjam uang bukan itu kan sebenarnya bukan pinjam itu namanya ada informasi kalau itu sebuah pembiayaan yang dia lakukan untuk usaha tapi bisa juga dalam bentuk jual-beli seperti murah-murah bahah dan sebagainya itu itu adalah prosesnya jual-beli bukan hutang-piutang meskipun prosesnya mirip dengan hutang kalau hutang ini betul-betul membutuhkan kemudian dia berhutang untuk keperluan konsumtifnya memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan dia tidak mampu membayar hutangnya itu al-ghorimin wafi sabi lillah orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti para mungkin para balik para da'i para guru dan sebagainya wabni sabi lillah dan para musafir yang kehabisan bekal itu delapan golongan kalau delapan golongan itu berarti kan tidak ada korban bencana bagaimana korban bencana korban bencana bisa gak masuk dalam salah satu golong bisa bisa terjadi misalnya orang yang mungkin semula memiliki segalanya memiliki segalanya terjadilah bencana rumahnya hancur semua kekayaannya hilang semua kekayaannya hilang jadilah dia jatuh miskin maka itu termasuk dalam kondisi itu berarti dia menjadi fukorah atau al-masyakin jadi artinya disini majlis tarje berpandangan berpandangan bahwa memang di dalam atau bahayat 60 tidak ada secara spesifik menyebut korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima zakat akan tetapi melihat kondisi yang dialami oleh korban tidak menutup kemungkinan seorang korban bencana itu apa namanya bisa dikategorikan orang yang menjadi golongan papier atau golongan miskin tadi pertimbangannya misalnya kemudian kekurangan kehilangan dan sebagainya kemudian juga didasarkan kepada galil yang diriwayatkan oleh muslim imam muslim dari Yahya bin Yahya dan juga Kotaibah bin Said itu disebutkan bahwa hatisnya sangat panjang apa namanya orang yang terkena musibah bencana alam dan juga bencana non-alam sehingga kemudian apa namanya dia kehilangan apa yang menjadi yang menjadi miliknya ataupun kekurangan sehingga mungkin tidak hilang semuanya ada yang hilang semuanya maka dia menjadi tertimpa asobah bihi al-mas al-miskin pemiskinan jadi dia terkena musibah menjadi miskin menjadi miskin oleh karena itu masris tarje berpandangan dan ini juga sudah dimuat dalam kebencanaan bahwa penyaluran dana zakat untuk korban dana dibolehkan dengan ketentuan diambilkan dari bagian fukorok wal-masakin atau boleh juga diambilkan dari golongan orang yang ghorimin orang yang hutang terbelit hutang bisa jadi orang tadi pengusaha seorang pengusaha kemudian ada investasi dari orang lain sebagai modal yang semua bukan hutang tapi tapi itu adalah investasi dalam usaha pengembangan usahanya tapi karena terkena bencana usahanya hancur maka investasi yang dia terima adalah menjadi hutang mungkin memang ada perjanjian ketika terjadi bencana mungkin ada perjanjian misalnya dia harus mengembalikan berapa-berapa dan begitu dari investasinya kalau normal kan modalnya ditambah bagi hasilnya tapi kalau terjadi percana bagaimana mungkin ada yang mengambil perjanjian kembali modal saja hasilnya bagi hasilnya dinolkan atau berbaik hati modal investornya juga ikut menanggung kerugian jadi karena untuk bagi hasil itu juga sekaligus bagi risiko itu itu monggo disitu maka orang yang yang tadi punya usaha kemudian punya investasi dari orang lain maka ketika terjadi bencana bisa jadi invest yang dia terima menjadi hutang dia menjadi orang yang terbelit hutang dulu hari ini jadi dana zakat yang diberikan kepada korban bencana bisa diambil dari fakir miskin atau ghorimin ini pendapat majlis tarje saya kira ini dalil-dalilnya atau argumen-argumennya makkul ya masuk akal dan logis logis juga berdasarkan kepada dalil-dalil al-Quran saya kira untuk kesempatan hari ini kita kita lihat di chat ada yang masuk tapi nampaknya tidak ada pertanyaan lewat chat oh ini ini ada dari Pak Arief Widodo apakah putusan tarje itu memang berkembang dulu 80-90-an puasa dan idul adang bersama terus setelah ada perhitungan rukia bisa berbeda termasuk sebenarnya begini dari dulu saya masih kecil saya masih ingin tahun 70-an pernah itu berbeda sholat sholat idul adhanya antara Muhammadiyah dengan pemerintah pernah tahun 70-an saya masih ingat jadi apa namanya takdirannya kemudian korbannya sementara saudara kita yang lain karena saya di jember lingkungan banyak nantiin yang sholatnya di hari berikutnya jadi ketika apa namanya karena tahun 70-an Muhammadiyah sudah menggunakan hisab juga miskipun dalam dalam apa namanya konstituan pandangan tarjih di beberapa hal manak dan juga putusan tarjih disebutkan misalnya apabila rukyah mendahulu hisab maka rukyah yang dipakai sehingga Muhammadiyah masih cenderung lebih dulu daripada pemerintah waktu itu karena hisab duluan tapi waktu itu ada catatan kalau rukyah mendahulu hisab maka rukyah yang dipakai suatu ketika pemerintah menetapkan lebih dulu daripada hasil hisab Muhammadiyah maka tahun berapa itu pernah saya masih kecil juga karena ada bila rukyah mendahulu hisab maka tapi itu jarang terjadi maka kemudian Muhammadiyah mengambil yang rukyah hasil hisab nya dipindahkan tapi setelah metode begitu maju maka pandangan itu pendapat rukyah mendahulu hisab itu menjadi tidak mungkin menjadi tidak mungkin kenapa enggak mungkin yang ahli-ahli falak astronomi bisa jawab Pak Muci bisa jawab Pak pokoknya yang ahli-ahli hitungan itu bisa jawab jadi apa namanya rukyah mendahulu hisab menjadi tidak mungkin dulu mungkin punya pandangan seperti itu kemudian hukum selamat natal secara organisatoris resmi majlis tarci ya majlis tarci merujuk kepada fatwa majlis ulama dan di dalam fatwanya di dalam ini ada dalam buku tanya-jawab yang lama ya akan dibuka buku tanya-jawab agama jilid 2 yang berisi fatwa-fatwa tarci jilid 2 nanti halamannya ada di halaman 238 sampai 239 jadi di dalam fatwa itu jelas sekali bahwa ada beberapa kategori kalau mengikuti upacara ibadahnya jelas haram karena itu jelas sekali kategori yang pertama kategori yang kedua kalau mengikuti kumpul-kumpul bersama dalam rangka natal yang katanya tidak ada acara ibadahnya tapi dalam prakteknya tetap ada acara ibadahnya ada doa bersamanya maka itu termasuk syubuhat yang dekat kepada keharaman maka itu juga harus ditinggalkan kemudian kategori yang ketiga adalah mengucapkan mengucapkan ini memang tidak adalah rangannya secara secara tekstual tidak ada tapi mengucapkan ini menurut masih stajih termasuk kategori syubuhat samar-samar karena terkandung di dalamnya ada mengakui menghargai berarti mengakui keyakinan orang lain keyakinan agama lain kita agama lain maka majlis stajih berpendapat itu tidak boleh dilaksanakan harus ditinggalkan kemudian apakah orang yang safar wajib menjama ya kalau safar kalau menjama atau mengkosor itu wajib atau tidak ya tidak tidak wajib tentu tidak wajib asal memang bisa dilaksanakan secara normal tapi itu kan sebuah ruksoh keringanan dari Allah jadi melaksanakan ibadah itu ada namanya azimah ada ruksoh azimah itu kita laksanakan secara normal ibadah dilaksanakan secara normal apabila kita dalam keadaan normal tidak sakit tidak pepergian tapi kalau dalam pepergian maka ada namanya ruksoh keringanan keringanan diberi oleh Allah yang maha pemurah kalau kita tidak menerima keringanan dari Allah ya sepertinya kok tidak mensyukuri nikmat Allah atau tidak menghargai Allah Allah alamnya jadi karena itu diberi oleh Allah kita terima kita laksanakan maka itu lebih baik kita laksanakan apalagi itu dituangkan di dalam ayat Al-Quran teknisnya di dalam hadis-hadis Nabi jadi tidak wajib tetapi afdolnya sebaiknya kita laksanakan ruksoh itu kita terima ruksoh dari Allah baik menjamaknya maupun menggosornya dan itu kan lebih mudah karena Allah menghendaki kemudahan tidak menghendaki kesulitan Pak Dipa Nugraha ini panjang banget umat Islam diberle bergaul diberle mengecapkan dianjurkan tidak dilakukan ini hanya menekaskan saja kemudian Pak Dipa juga menyebutkan Jumhur empat mata mengharamkan tidak wajib tapi afdolnya kita terima ruksoh dari Allah kemudian Pak Priono implementasi ajaran Islam kadang mempertimbangkan teks dan konteks dalam kondisi kepinginan jika tanpa jamak bisa dilakukan apakah apakah urgensinya perlu jamak misal kepergian bawa mobil sendiri dan sebagainya ya itu tetap ajar walaupun pakai mobil sendiri jamak itu lebih memudahkan dan Allah mengendaki yang lebih mudah tapi monggo itu misalnya pakai mobil sendiri nanti kalau waktu sholat saya tak sambil istirahat sholat di suatu tempat itu monggo saja ya tetap ada urgensinya jadi Allah menurunkan syariat pasti ada urgensinya jamak itu kan bagian dari syariat dari Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wassalam kuliah saya hari kuliah saya hari saya jamak karena ada kajian dari PP gimana itu Pak Suni Pak Suni langsung maksudnya gimana itu ya maksudnya kuliah saya saya gabung dari ini saya jamak karena ada pengajian dari PP oh saya kira sholatnya di jamak karena ada kuliah kuliahnya yang di jamak ya boleh saya juga kemarin menjamak dua kelas itu karena online kan ruangnya bebas gitu kan ruangnya bebas bisa seratus lebih saya juga beberapa kali menjamak atau mengumpulkan beberapa kelas dan juga menjamak mengumpulkan dua pertemuan dua pertemuan tidak termasuk korupsi ya halal ya Allah insyaallah halal insyaallah ingatnya baik kelas apa namanya tugas tercapai dengan baik insyaallah halal halal insyaallah tajib ya Pak Pak Wagiman ini Pak Wagiman masih ada boleh zakat perlukan lembaga misal buat pondok pesantren Panti Aswan jadi kalau lembaga zakat al-fitri itu tuh ratan liso ini watuk matan lilmasakin jadi kalau ini kalau sebagian memang untuk orangnya untuk orangnya misalnya untuk lembaga diberikan ke pondok pesantren itu nanti untuk keperluan konsumsi para santri insyaallah dikulihkan jadi konsumsi para santri itu bisa bagian dari ya mungkin meskipun santri itu gak miskin tapi kan dalam kondisi apa dalam kondisi jauh dari keluarga itu kan ada ada sisi-sisi yang bisa disebut bagian dari kemiskinan Panti Aswan juga begitu kalau sekolah itu untuk apa sekolah kalau untuk beli buku ya enggak untuk untuk apa namanya berasnya dibeli dijual belikan cat untuk mencet pintu ya enggak tapi kalau jadi zakat fitri itu lebih kepada zakat yang untuk konsumtif untuk konsumtif di hari-hari raya itu atau di sekitar hari-hari itu kalau zakat lemal itu agak luas saya kira begitu Bapak Ibu kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini karena nanti setengah jam lagi Insya Allah kita akan mengikuti kajian bulanan bersama pimpinan pusat Muhammadiyah yang hari ini narasumbernya salah satu ketua PP Muhammadiyah bidang kerjasama internasional dan lembaga dakwah khusus serta apa satu lagi bidang beliau itu tarjih dan bidang tarjih yaitu Profesor Dr. Haji Syafiq Amughni asalnya dari Lamongan masih keluarganya Pak Imran Rosati terima kasih Bapak Ibu kita akhiri Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha ilaha astagfirullah wa atubu ilaik walhamdulillahi ratul alamin sayaka wa khairan Ustaz Tamsah